Kan kalau seorang suami itu, pastilah teh ingin selalu membahagiakan istrinya. Bahkan di dalam ketika melakukan ibadah, itu sang suami itu pengen sampai gitu ya memuaskan istrinya. Saking apa, saking ingin teh aku tuh membahagiakan akan istri aku. Kalau aku bisa membahagiakan istri aku tuh merasa hati aku tuh merasa ada kepuasan di dalam jiwa. Aku merasa menjadi seorang laki-laki yang benar-benar bisa membahagiakan istri aku. Masya Allah teh, jika aku bisa membahagiakan istri aku ada kepuasan yang lebih di dalam jiwa aku. Kalau orang asa itu kan badannya itu cenderungnya kecil-kecil. Kalau misalkan dibandingkan dengan orang-orang yang Eropa, maka kemungkinan area Mr. Pi sang suaminya pun itu kemungkinan itu lebih kecil. Jika dibandingkan dengan laki-laki orang Eropa gitu ya. Kalau orang Eropa itu kan kebanyakannya tinggi-tinggi. Ya apalagi kalau orang Rusia itu fisiknya kan tinggi-tinggi. Badannya besar-besar. Ya kemungkinan besar ya Allah menyesuaikan juga. Area Mr. Pi nya ya lebih besar daripada orang Asia. Jadi tahu kita orang Asia tubuhnya kecil-kecil kok kita bersugesti di dalam fikiran kita pengen sama seperti orang Eropa. Ya enggak gitu juga kali ya. Jadi jika area milik sang suaminya itu lebih kecil itu adalah yang dibandingkan dengan laki-laki lain yang nasih sewarga dengan orang Asia. Nah gitu ya insya Allah faham ya. Oke itu ada alasan yang pertama. Nah itu untuk syarat yang pertama. Sekarang untuk syarat yang kedua boleh laki-laki melakukan hal itu jika ketika melakukan ibadahnya itu sampai mengganggu keharmonisan rumah tangganya. Ya sampai apa? Sampai mengganggu keharmonisan rumah tangganya. Kalau begitu teh berarti kalau misalkan seorang pemuda itu boleh enggak melakukan apa itu memperbesar miliknya. Ya sebetulnya sih ini kurang tepat kalau seorang pemuda untuk melakukan hal ini karena kan belum nikah. Ya jawabannya karena apa? Karena kan belum menikah. Karena kan tidak tahu. Ya siapa tahu kamu merasa bahwa barang kamu itu kecil. Kalau kamu nanti menikah ya siapa tahu istri kamu merasa senang mendapatkan yang imut-imut misalkan. Mungkin gata ya mungkin aja ya kan. Ya kalau hal itu tidak menyulitkan, hal itu tidak mengganggu keharmonisan rumah tangga kamu. Ya kenapa kamu harus capek untuk berpikir ingin memperbesar. Karena kan seorang pemuda kan belum tahu apakah itu mengganggu keharmonisan rumah tangganya atau tidak. Jadi untuk yang kedua, jika hal ini memang benar-benar dibutuhkan itu adalah bagi sosok yang sudah berumah tangga. Yang sudah menjadi seorang suami. Itu pun dilakukan jika sampai mengganggu akan keharmonisan rumah tangganya. Tetapi wahai para suami di luar sana, wahai para suami di luar sana, ketahuilah bahwa kebanyakan, ini kebanyakan ya, bukan berarti teteh mengatakan semua wanita itu sama. Tetapi kebanyakan wanita itu sebetulnya tidak memperdulikan akan ukuran yang kamu miliki. Serius ya, serius, kebanyakan wanita itu tidak memperdulikan akan ukuran kamu. Yang wanita butuhkan itu bukan ukurannya. Tetapi yang wanita butuhkan itu adalah, maaf-maaf ya, yang wanita butuhkan itu adalah kekerasannya dan juga stamina-nya. Yang lebih dibutuhkan oleh wanita itu bukan ukurannya. Kenapa? Karena alasannya Allah menciptakan area milik sang perempuan, area intim seorang perempuan, sepertiga area wanita yang depannya itu lebih banyak sekali sistem syaraf di sana. Jadi sekali lagi Allah menciptakan area organ intim milik sang perempuan, sepertiga luarnya itu banyak sekali sistem syaraf di sana. Sehingga dikarenakan lebih banyak sekali sistem syaraf di sana, kalau misalkan seorang suami lebih mengeksplor kepada sang istri sepertiga di depannya, itu akan lebih meningkatkan gairah sang istrinya itu di area luar. Kurang lebih itu jaraknya sekitar, ya paling cuma sekitar 5 cm-an. Sepertiganya itu paling kurang lebih sekitar 5 cm-an. Maka kalau seorang suami yang lebih faham ini, eksplorlah wanita itu, istri Anda itu lebih di area luar, bukan lebih di area dalamnya. Karena justru sistem syaratnya lebih banyaknya di sana. Bahkan di sepertiga luar wanita tersebut, ada dua tempat yang bisa sekali kita eksploror, yang bisa cepat sekali untuk meningkatkan gairah istri kita itu. Mungkin para suami sudah faham ya kedua titik itu apa ya. Insya Allah sudah faham ya dua titik itu apa. Nah, sedangkan di dua pertiga lebih dalamnya, sistem syarat di area wanita itu lebih cenderung sedikit daripada satu pertiga di luarnya. Sehingga kalau misalkan seorang suami mengeksplor istrinya lebih dalam, sebetulnya sang istri itu lebih senang dieksplor area luar daripada area dalamnya. Dan Allah menciptakan area mirip sang wanita itu kan sifatnya elastis. Ya, sifatnya itu elastis. Sehingga mau... Sehingga mau ukuran sebesar apapun itu, mau besar ataupun kecil, maka jika masuk ke area sang wanita terbuka, maka nanti akan langsung menutup kembali pas. Akan pas saja dengan ukuran apapun itu, akan langsung menutup kembali, maaf-maaf, akan menutup merapat kembali dengan pasnya. Allah ciptakan itu seperti itu. Dengan pasnya, gitu. Jadi tidak mau besar tidak masalah, mau kecil tidak masalah, karena mau dimasukin dengan ukuran apapun itu, ya akan nafas saja gitu dengan tempatnya. Akan kalau merapat itu, ya akan merapat lagi gitu dengan sempurna. Masya Allah, ini maha... Kalau ditafakuri, masya Allah, ini maha kuasanya Allah. Sehingga kalau menurut tetes pribadi, bagi laki-laki di luar sana itu tidak perlu minder dengan ukuran yang kamu miliki. Tidak perlu minder. Karena sekali lagi yang dibutuhkan oleh wanita itu bukan ukurannya, tetapi kekerasannya. Ya, mau apa coba ukuran sebesar apapun itu, kalau tidak bisa keras. Ya kan? Kalau tidak bisa keras, ya kan tidak bisa masuk. Dan itu akan menyulitkan sekali, kalau tidak bisa keras, akan menyulitkan sekali untuk mendapatkan turunan. dan... Ya kan? selamat menikmati